Ya kan, saya kan, saya mau memberikan, saya melakukan hal-hal gitu Oke, kalau si Maria itu nyanyi awalnya, good night everybody Sebut dihamili Jin Ifrit, Nikita Mirzani sempat di Polatip hingga begini Nikita Mirzani murka dengan mantan suaminya di Polatip Di tengah berjalannya sidang KIRT yang menjeratnya di Pemadilan Negeri Jakarta Selatan Pada Senin kemarin, saat itu di Polatip hadir sebagai saksi Momen persidangan Nikita Mirzani dan di Polatip terekam dalam unggaran akun Salah satu gosip di Instagram, begitu pun dalam instastory Nikita Mirzani Terlihat ibu tiga anak ini menanyakan kepada mantan suaminya Apa yang terjadi setelah insiden KDRT? Saya mau tanya sama kamu, Dipo Setelah kejadian dugar KDRT dan penganiayaan, apakah kamu pernah ke apartemen saya? Kata Nikita Mirzani kepada Dipo Latip Pernah? Jawab Dipo Latip Terus apa yang kamu lakukan di apartemen saya? Tanya Nikita Mirzani lagi Saya meminta barang-barang saya dikembalikan Ucap Dipo Latip Merasa tak puas dengan jawaban Dipo Latip Nikita Mirzani yang akrab Dikenal belak-belakan membederkan Momen bermesraan kala itu Melantaran Dipo Latip tidak memberikan keterangan lengkap Cuma itu, oke berarti kamu amnesia ya Berarti di apartemen saya ditidurin sama Jin dong Sampai saya hamil Tanya Nikita Mirzani Kan saya tanya sama kamu Kamu ngapain saja ke apartemen saya? Kalau kamu gak mau ngaku terus saya dihamili sama Jin Ifrit Timpal Nikita Mirzani emosi Seperti diketahui di Pola Latip melaporkan Nikita Mirzani Kepiak kepolisian dengan tuduhan melakukan KDRT Keduanya memang sempat menikah Hingga dikareniai seorang anak yang didinama Arkanama Wardi Lalu bagaimana mengerikan kes terkaitan Nikita Mirzani yang ceplas-ceplos Mengatakan bahwa setelah kejadian yang disebut oleh Dipo Oleh Dipo sebagai KDRT itu Mereka bermesraan Ya main-main peta umpet Sehingga mendapatkan hasil Memperoleh hasil laba bati Yaitu Arkana Malardi Lalu bagaimana bisa terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton